Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar New Shiba Inu teman-teman ya Jadi ada perkembangan dan update-an news apa mengenai Shiba Inu Nanti bakal dibahas semua di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan memberikan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelamaan langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap teman-teman ya Jadi seperti biasa kita akan check and recheck dulu dimana kondisi market saat ini Oke dimana saat ini Bitcoin teman-teman ya terpantau mengalami pertumbuhan tipis teman-teman Namun cenderung menurun teman-teman ya 8 US dollar teman-teman ya karena kemarin tuh 19.400 US dollar teman-teman saat ini turun teman-teman ya Nah lalu bagaimana kondisi Shiba Inu Bang langsung kita kepoin jadi so Nah oke teman-teman ya disini terlihat banget ya Shiba Inu mengalami penurunan lagi Dan saat ini Shiba Inu tuh berada di level 0,0009995 teman-teman ya Jadi nambah lagi zeronya teman-teman oke Dan untuk volume transaksi 24 jamnya ya Shiba Inu ini mengalami minus hingga 7,33% cuy Dan untuk market all nya teman-teman ya tetep aja teman-teman ya Shiba Inu itu termasuk masih aja satway di area 0,0001 ini teman-teman ya Meskipun saat ini kita lihat untuk Shiba Inu 0 nya nambah 1 teman-teman ya Nah lalu ada update tanya siapa sih mengenai Shiba Inu langsung kita kepoin jadi so Nah oke teman-teman ya disini didikutip dari thecryptobasic.com Dimana katanya David Goldstein teman-teman mengatakan dia berpegang pada Shiba Inu ya Karena dia tidak memiliki ketertarikan pada ship killer atau the teman-teman ya Oke jadi baru-baru ini memang teman-teman ya token the ini ya teman-teman cukup banyak dibicarakan ya di media sosial Tepatnya itu di Twitter teman-teman Karena menurut ini token the protocol itu teman-teman ya Dia itu memanfaatkan momen dari apa yang disarankan oleh Vitalik Buterin cuy Namun disini teman-teman ya tetap David Goldstein itu mengatakan dia mensupport Shiba Inu teman-teman ya Jadi hatinya itu tidak bisa berpaling dari Shiba Inu cuy asik Dan disini jelaskan ya katanya terlepas dari meningkatnya adopsi koin meme yang baru-baru ini diluncurkan the protocol atau yang bisa dibilang token the teman-teman ya Beberapa investor fanatik dari token berbasis meme lain yang ada tidak berencana untuk mengubah prevensi mereka untuk itu teman-teman ya Salah satunya adalah David Goldstein ya seorang influencer cryptocurrency terkemukur diri Goldstein Media teman-teman ya Jadi David Goldstein adalah salah satu investor yang tidak mau mempelajari meme coin yang baru diluncurkan ya termasuk the teman-teman ya Seperti yang sudah dikatakan tadi ya meskipun ada token yang berpotensi teman-teman ya untuk terbang lebih tinggi teman-teman Namun David Goldstein itu tetap ke Shiba Inu teman-teman Nah di tweetan terbarunya ya pada 23 Oktober kemarin David Goldstein itu mentweet Katanya saya tetap menggunakan SHIB ya sama sekali tidak tertarik dengan the teman-teman ya Oke jadi memang the protocol ini memang cukup fenomenal teman-teman ya teman-teman ya dia itu mentweet nih seseorang harus membuat sebuah proyek yang disebut the protocol teman-teman sehingga hasil mereka dapat mengatakan atau lihat jadi dan sebutkan the katanya cukup banyak setiap kali ada yang mengatakan apa-apa Oke jadi ini bisa dibilang itu sebenarnya maksudnya si vitalik itu bercanda teman-teman ya harusnya ada seseorang itu yang membuat proyek yang bernama the protocol namun ternyata teman-teman ya momen itu dimanfaatkan ya untuk langsung membuat the protocol ini teman-teman ya untuk lebih detailnya ya didi belum riset-riset ya mengenai the protocol ini jadi intinya itu bisa dibilang token the protocol ini ya terinspirasi dari tuitansi vitalik buterin ini tahun lalu ada seseorang yang membuatnya langsung gitu teman-teman dengan nama proyek the protocol moment dan itu cukup sukses teman-teman ya untuk mendongkrak harga token si the protocol ini teman-teman ya karena ada nama-nama vitalik buterin ini teman-teman namun tetap di sini tuh David Goskin teman-teman ya adalah salah satu seorang investor dan influencer crypto karansi dia tetap mendukung Shiba Inu teman-teman dan tidak terpengaruh oleh token meme lainnya cuy oke intinya begitu oke dan berikutnya teman-teman ya katanya dua merek real instead ya inovatif tambahkan Shiba Inu sebagai pembayaran teman-teman jadi lagi-lagi tahunnya Shiba Inu banyak diterima sebagai alat pembayaran namun biasanya teman-teman ya Shiba Inu itu diterima sebagai alat pembayaran itu dari pihak ketiga teman-teman ya di mana di sini teman-teman ada dua merek perusahaan real instead yang bernama Pasaso dan kordos.com teman-teman ya di mana saat ini mereka itu menerima pembayaran Shiba Inu melalui Bitbay teman-teman ya Oke jadi karena memang Shiba Inu sudah bermitra dengan Bitbay dan saat ini Bitbay bermitra dengan Pasako dan kondos.com teman-teman ya otomatis ini memungkinkan Shiba Inu itu bisa dipakai untuk alat pembayaran di sebuah perusahaan real instead ini teman-teman ya seperti Pasaso dan kondos.com teman-teman ya Oke jadi Pasaso ini adalah sebuah platform real instead terkemuka ya membentuk kliennya untuk membeli dan memiliki bersama rumah kedua yang mewah ya dengan harga yang lebih terjangkau katanya teman-teman ya Nah di sini teman-teman ya pelanggan Pasaso ini sekarang dapat memiliki rumah bersama ya di seluruh AS dan Eropa ya di 40 market teman-teman jadi bisa dibilang ya perusahaan real instead Pasaso ini teman-teman ini cukup besar teman-teman ya karena dia itu ada di 40 market real instead ya di seluruh AS dan Eropa cuy Oke dan Shiba Inu itu memungkinkan bisa dipakai untuk alat pembayarannya melalui Bitbay Oke yang berikutnya didikuti dari YouTube juga Pau Shiba Inu baru lahir teman-teman ya katanya saat ini memegang 3,3 triliun koin Shiba Inu cuy Wow ya jadi memang kita ketahui teman-teman ya semenjak harga Shiba Inu itu terus turun teman-teman ya itu adalah momen atau kesempatan para well teman-teman ya yang banyak uang dinginnya ya untuk memanfaatkan atau mengakumulasi kepemilikan aset Shiba Inu mereka teman-teman ya Oke dimana di sini Yuri Mukchen juga menjelaskan ya katanya lebih dari 3,3 triliun Shiba Inu telah dipindahkan karena Paus baru mungkin telah lahir teman-teman ya Nah jadi banyak di sini tuh yang memperkirakan ya pergerakan dari 3,3 triliun Shiba Inu yang ditransfer ke alamat kosong teman-teman ya itu tuh banyak yang berspekulasi atau yang beranggapan bahwa alamat itu tuh adalah well baru teman-teman Nah di sini teman-teman menurut data yang dibagikan oleh Etherscan teman-teman katanya baru-baru ini tuh menunjukkan ya teman-teman ya jumlah meme Shiba Inu yang mengejutkan telah dipindahkan dalam 12 jam terakhir katanya teman-teman ya dan katanya jumlah kripto itu dapat disamakan setara 2 juta USD teman-teman ya namun setelah 2 jam dari transaksi tersebut ya katanya ada lebih dari 3,3 triliun Shiba Inu telah ditransfer dalam satu transaksi dan nilainya itu cukup fantastis sebesar 33 juta USD wow ya ini jumlah yang cukup banyak banget teman-teman Nah di sini teman-teman ya didikutip dari akun Twitter WellEarn teman-teman ya saya percaya nih bahwa pause ship baru teman-teman ya telah muncul dan memiliki sekitar 3,3 triliun Shiba Inu atau 33 juta USD cuyup jadi memang semakin Shiba Inu turun teman-teman ya maka semakin gercep juga ya para pause tuh menyerok sebanyak mungkin cuy dan di sini teman-teman ya ada pergerakan yang terdetek lagi nih teman-teman ya di Etherscan teman-teman menurutnya 10 jam jam yang lalu teman-teman ya seekor pause anonim yaitu telah menggeser teman-teman ya sebuah transaksi sebesar 150 miliar Shiba Inu dengan nilai 1,5 juta USD dikirim ke bursacrypto.com dan jadi artinya disini teman-teman 10 jam yang lalu pause dari Shiba Inu telah menggeser kepemilikan asetnya sebesar 150 miliar untuk dijual ya ke crypto.com dan lainnya teman-teman ya dari token meme ini atau token Shiba Inu teman-teman ya sejumlah 56 miliar Shiba Inu katanya itu ditarik dari pertukaran terbesar yang berbasis di AS atau Coinbase teman-teman apa mungkin ini akan dijual juga teman-teman ya oke kita juga nggak tahu dan intinya saat ini tuh harga Shiba Inu tuh turun teman-teman ya menyebabkan tambahnya 0 pada Shiba Inu lagi teman-teman oke karena saat ini levelnya itu di 0,00099 teman-teman oke oke dan yang terakhir teman-teman ya disini dikutip dari U2D juga katanya si Brown Red tiba-tiba melonjak 1494% ini kemungkinan penjelasannya katanya teman-teman jadi memang teman-teman ya untuk mengenai portal pembakaran Brown kan ada pembaruan teman-teman namun untuk pembaruannya belum di-share oleh tim Shiba Inu teman-teman ya namun yang terakhir di update kemarin ya untuk pembaruan portal pembakaran Brown itu sudah diambil alih oleh Shiba Swap yang artinya sudah tidak berkolaborasi dengan Ryoshi Fashion teman-teman nah mengenai imbal dari pembakaran tersebut ya ini masih dipikirkan ya oleh tim Shiba Inu ya mengenai hal itu teman-teman oke dan nantinya katanya mau di-update di artikel blog Shiba Swap yang kedua teman-teman jadi so kita tunggu aja teman-teman namun disini Yuri Mark Chen tuh menjelaskan ya ada pembakaran Shiba Inu setelah meningkat pesat ya menambah hampir 1500 persen teman-teman biasanya teman-teman ya untuk portal Shiba Inu saat ini kan bisa dibilang masih dalam pembaruan teman-teman jadi ada pun kenaikan 1500 persen biasanya itu pembakaran cukup sedikit teman-teman hanya berjumlah jutaan dan kalian bisa lihat disini ya disini YouTube juga menshare sebuah gambar bahwa memang ya teman-teman untuk portal pembakaran Brown tuh naik 1493 persen namun yang dibakar tuh hanya 45 juta Shiba Inu teman-teman berarti yang artinya memang dari sebelumnya belum enggak ada pembakaran lalu tiba-tiba ada yang dibakar 45 juta ya yang hasilnya Brun Red dari portal pembakaran Brun tuh naik 1493 persen Oke nah jadi itu tadi teman-teman ya update-an sedikit mengenai David Gloss 10 tahun ya yang mensupport Shiba Inu ya meskipun ada token meme baru ya yang digadang-gadang akan menjadi ship killer atau yang bernama The Protocol ini yang terinspirasi dari tweetannya si Vitalik Buterin ini teman-teman namun David Gosken nggak berpaling hati nih dari Shiba Inu dia tetap support di Shiba Inu ya untuk berinvestasi di Shiba Inu Oke dan berikutnya tadi ada dua merk real instead teman-teman ya yang sudah menerima Shiba Inu sebagai alat pembayaran melalui Bitpay teman-teman ya dan tadi juga katanya ada paus baru terlahir ya dan dia itu memiliki sebesar 3,3 triliun koin Shiba Inu teman-teman ya berjumlah 33 juta US dollar dan terakhir tadi ada mengenai lonjakan shipurn ya atau portal pembakaran Brun melonjak hingga 1494 persen tahunnya karena ada pembakaran 45 juta Shiba Inu cuy Oke jadi itu tadi ya update-an news mengenai Shiba Inu so bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia kripto karena situ sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi dalam menjadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share comment dan di subscribe to comment karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa